Saudara empat tersangka kasus markup pengadaan mobil pemadam kebakaran atau damkar milik pemerintah Aceh pada anggaran tahun 2015, senilai 17,5 miliar rupiah resmi menjadi tersangka dan ditahan. Setelah diperiksa 3 jam lebih, keempat tersangka langsung dibawa dengan mobil kejaksaan negeri kelapas kelas 2A Banda Aceh. Keempat tersangka tersebut masing-masing pejabat pembuat komitmen Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh Siti Maryami, Ketua Pogja ULP Pemerintah Aceh Syahrial, Direktur PT Dezan Karya Perdana Deni Okta Pribadi, dan ibunya Raziyati yang menjabat sebagai komisaris perusahaan tersebut. PT Dezan sendiri merupakan rekanan yang memenangi tender pengadaan damkar dengan kontrak 17,5 miliar rupiah. Keempat tersangka itu terdiri dari tiga berkas perkara. Dua berkas perkara yaitu Siti Maryami dan Syahrial masuk pada tahap penuntutan, sementara satu berkas lainnya terdiri dari Deni Okta Pribadi dan ibunya Raziyati, masih dalam proses penyidikan lanjutan. Sebelumnya, kasus ini memiliki 10 orang calon tersangka. Namun setelah dilakukan penyelidikan, hanya tinggal empat tersangka. P21 itu terhadap dua berkas perkara, yaitu atas nama perkara Sahrial dengan perkara Siti Maryami. Kudugian negara dari BPKP 4,7 M. Pagu 17,5 M. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, kerugian negara dalam kasus ini mencapai 4,7 juta rupiah. Keempat tersangka akan dicerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan minimal kurungan 20 tahun penjara.